Presiden Jokowi Dodo tampak meluapkan rasa kebahagiaannya atas kemenangan Garuda Muda berhasil membawa pulang medali emas sepak bola SEA Games 2023. Tampak Jokowi tersenyum puas saat momen kemenangan timnas sepak bola. Dilansir dari Tribunews.com, Jokowi menyatakan kemenangan tersebut telah ditunggu selama 32 tahun. Akhirnya perjuangan di tahun ini membuahkan hasil dan bisa bernafas lega. Seperti diketahui, Garuda Muda mendapatkan juara pertama kalinya sejak 1991, yang kala itu sempat mengalahkan Thailand melalui bapak penalti. Terkini selama lebih dari tiga dekade, timnas U22 Indonesia berhasil menghajar Thailand pada laga final SEA Games 2023 di Stadion Olimpik Phnom Penh selasa 16 Mei malam. Diketahui saat skuad Garuda berhasil menjebol gawang Thailand, Jokowi langsung spontan mengangkat kedua tangannya sembari mengekspresikan rasa kebahagiaan. Pihaknya mengaku terkejut dengan momen tersebut. Terlebih, timnas U22 Indonesia berhasil mengebuk Thailand dengan skor 5-2. Seperti diketahui, orang nomor satu di Indonesia itu menyaksikan gelaran SEA Games 2023 bareng wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Selain itu bersama beberapa anggota pas pampres dari Medan Sumatera Utara. Terkait dengan kemanangan tersebut, Jokowi mengaku belum terpikir apakah hendak memberikan hadiah untuk pemain timnas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!